Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen ya di video kali ini kita kedatangan HP ini Vini God 9 player jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kendala atau kondisi itu sering restart atau mati sendiri ya kata orangnya bisa dilihat disini sudah kita coba tadi kita hidupkan ya namun di video awal tadi dia restore restart atau mati ya Oke disini kita main-mainkan dulu kadang itu beberapa menit kemudian dia akan restart ya bisa adalah seperti inilah tampilan belakang dari HP Infini God 9 ya Oke disini kita akan membahasnya tentunya Bagaimana cara mengatasi HP Infini God 9 yang tiba-tiba kadang restart sendiri atau mati sendiri gitu temen Oke kita cek dulu untuk ponselnya tentang ponsel bisa kita lihat disini untuk tipenya atau nama perangkat Infini God 9 play temen-temen ya Oke disini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi HP Infini God 9 play yang kadang-kadang restart atau mati sendiri temen-temen ya Oke namun seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya sambil kita menunggu ya temen-temen temen-temen apakah nanti HPnya ini akan mati ya Oke sebenarnya disini sudah kita lakukan banyak hal temen-temen karena biasanya itu kan terjadi restart itu pertama yang kita lakukan itu tombolnya kita cek dulu untuk tombol powernya jika normal baru mengarah ke baterai ataupun viewsnya jika bisa temen-temen namun disini sudah kita lakukan biasanya kalau rusaknya itu views baterai ya sambil di charge itu normal normal ya namun disini tetap saja restart ya atau bahkan sudah kita ganti juga baterainya jadi tetap saja restart ya atau mati lagi temen-temen mati hidup mati hidup gitu temen-temen ke disini sudah kita ganti tombolnya pertama ya karena bekasnya juga memang sudah kena air jadi kita lakukan penggantian karena memang bekas kena air pada tombolnya dan sudah kita lakukan tes menggunakan baterai baru kebetulan disini kita ada stoknya jika nanti kalian mau membeli atau minat kalian bisa cek link di deskripsi untuk toko pembelian tombol ataupun baterainya bisa dilihat untuk tipe baterainya itu BL-BL58BX temen-temen nah ini bisa kita lihat BL58BX untuk tipe baterai infinicode 9 play temen-temen ya oke disini sambil kita menunggu temen-temen apakah nanti HPnya akan restart ya jika kita main kena biasanya seperti ini ya dia layarnya gelap dulu seperti ngeheng ya dia selanjutnya akan restart biasanya seperti itu ya kita tunggu saja nah ini untuk contoh tombol yang kita ganti tadi untuk tombol powernya atau fleksibel on offnya disini sudah kita lakukan penggantian karena yang lama itu bekas air dan korosi temen-temen ini untuk tombol fleksibel on off ini ya infinicode 9 play bisa kita lihat disini HPnya restart ya temen-temen ya jadi kendalanya seperti ini kadang-kadang mati hidup lagi gitu temen-temen ya Oke jadi disini kita akan membahasnya temen-temen ya pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya ya siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini sudah mau beli tombol mau beli baterai ternyata bukan ke semuanya itu temen-temen ya jadi pokoknya disimak terus biar tidak mengalami seperti kita ya sudah ganti tombol sudah tes ganti baterai temen-temen ya dan sudah kita tes juga ya sambil di charge ternyata dia juga masih restart ya temen-temen ya Oke pokoknya disimak terus jangan di skip ya biar tidak gagal paham ya karena sangat sering terjadi untuk di HP infinic ya kadang sering keluar reklan juga ya penyakitnya temen-temen ya seperti itulah ya temen-temen ini sambil kita tunggu lagi Apakah nanti mati temen-temen ya sebenarnya dari awal kita sudah mencurigai ini adalah ngebug temen-temen ini kita cabut saja untuk chargernya ya casnya sebenarnya kita sudah curiga karena sebagian banyak ini sudah kita hapus untuk aplikasi-aplikasinya tadinya sangat banyak sekali untuk aplikasinya itu seperti ganti pinjol atau kan Mas apa Master Master itulah tentunya pembersih antivirus dan lain sebagainya ini sudah kita hapus semuanya disini sudah kita semangat ke jaringan WiFi ada satu aplikasi yang membuat kita curiga setiap kita buka itu seperti kayak ngeheng kayak berat gitu temen-temen kayak kita tes kita coba di tiktok ini temen-temen ya Oke kita coba dulu setiap dibuka itu nggak bisa kebuka seperti seperti kayak delay kayak lemot berat gitu ya temen-temen kita cek dulu kita tes kita coba ya ini sudah banyak sekali seperti Facebook juga sudah kita hapus disini temen-temen ya Oke kita tunggu Oke bisa kita lihat ya di sini seperti kayak ngeheng kayak macet enggak kebuka temen-temen ya Oke kita tunggu saja Apakah nanti kebuka apa enggak ya atau bisa kita cek di playstore teman-temannya Oke kita buka dulu di playstore atau kita bisa perbarui dulu untuk tiktoknya atau bisa kita setting pada setelan profil nanti ya profil pada playstore temen-temen ya Oke ini sangat berat sekali kita tunggu saja Apakah kebuka ini mau kita cek kita perbarui tiktok maksudnya temen-temen ya Oke ini sangat berat sekali ini bisa kita kita lihat disini oke nah ini bisa kita lihat ya dia berat lang lalu mati ya atau layarnya gelap hanya ada tombol navigasi di bagian bawah ya Apakah nanti mati kita tunggu saja ini sangat berat sekali temen-temen HPnya jika HP kalian terjadi seperti ini ini adalah error sistem atau aplikasi temennya jadi di bukan tombol ataupun baterai nah ini bisa kita lihat kalau dia kerusakan pada hardware misalnya kayak tombol atau baterai dia enggak ada hang-hang seperti ini ya dan dia enggak enggak berat gitu temennya ini sangat berat sekali nih kalau kalian enggak sabar nanti bisa langsung saja di uninstall dulu bisa kita lihat di sini ya dia restart karena langsung hapus saja aplikasi-aplikasi yang berat ya contohnya kayak Facebook tiktok misalnya ya kalian hapus dulu nanti setelah dia normal kalian bisa download lagi enggak masalah tentunya kita tunggu biar hidup dulu ya atau bisa kita langsung hapus nanti setelah terbuka seperti ini karena emang kalau sudah ketemu ngeheng tadi sangat berat sekali dan menjengkelkan tentunya kita buka Playstore dan kita non-aktifkan untuk update-update ini ini tentunya pembaruan pada Playstore nya tentunya kita tunggu atau bisa kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan karena ini agak berat ini HPnya Oke kita update dulu ya jika sudah terbuka ini kita ketikkan tiktok nah ini kita update dulu jika belum terbaru nah ini bisa kita lihat di atas ada buka di sini ini ada update jadi kita coba kita buka atau kita update ini kita update dulu itu temennya Oke malah kebuka yang atas tadi nih sepertinya cuman delay kita buka lagi kita update ya kita coba ya kita percepat untuk proses update-nya atau instalasinya ya kita percepat sedikit nanti bisa kita non-aktifkan untuk pembaruan pada Playstore nya temennya Oke kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke temennya tadi niatnya mau kita berbarui atau kita update untuk tiktoknya namun keburu baru dia restart atau mati ya oke langsung aja kita buka di Playstore ya di tampilan Playstore seperti ini kita buka profilnya dan kita pilih setelan itu untuknya kita non-aktifkan dulu saja untuk pembaruannya kita pilih setelan aduh tertekan yang atas kita pilih kembali kita buka lagi profil pada Playstore ya selanjutnya kita pilih setelan Oke kita tunggu ini kita buka setelan dan kita non-aktifkan untuk update ini ya melalui WiFi ya jadi kita non-aktifkan jangan update aplikasi Oke setelah kita non-aktifkan selanjutnya bisa kita buka ini temennya kita hapus dulu untuk tiktoknya Oke langsung saja kita hapus tiktoknya tentunya kita bisa tekan di tampilan awal seperti ini lalu info aplikasi dan kita copot pemasangan atau unit install temennya selanjutnya tinggal kita pilih Oke kalau lewat pengaturan lalu aplikasi dan pemberitahuan tadi sangat lama ya nanti bisa keburu mati lagi kita tunggu apakah berhasil kita unit install atau kita copot atau kita hapus untuk tiktoknya ini Oke kita tunggu nah ini nah ini bisa dilihat sudah terhapus Apakah setelah terhapus tiktok Apakah dia akan mati lagi tentunya kita tunggu saja ya semoga saja sudah tidak mati ini sangat banyak sekali aplikasi yang yang sudah kita hapus ya Oke kita tunggu setelah kita hapus tiktoknya kita download lagi temennya Apakah nanti tetep tetep mati apa restart apa enggak ya Oke ini sudah agak aman sepertinya untuk buka-buka YouTube juga berat sebenarnya sebelumnya ini sangat berat sekali ini ada jago ini kita hapus saja Oke kita cepat pemasangan untuk jago ini apa entah Oke kita tunggu hingga ter-install Oke bisa dilihat sudah terhapus untuk aplikasi jagonya Oke kita cek-cek lagi ya di sini nanti bisa kita duduk lagi untuk tiktoknya Oke sebenarnya ini belum konfirmasi ya kita sama pemiliknya soalnya juga takut yang hapus tiktoknya ini kalau aplikasi yang kita bisa hapus di hapus aja tentunya kalau enggak bisa ya bisa di apa di paksa berhenti dulunya nggak apa-apa Oke di sini kita buka kita cari aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan kita cari dulu Oke kita buka info aplikasi dan kita cari aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakannya ya soalnya tadinya kita mengirai hardware misalnya tombol baterai gitu ya ternyata ini sepertinya ngeheng atau ngebug pada aplikasi error ya Oke ini kita habis-habis semua kita percepat saja tentunya untuk penghapusan aplikasi ini kita cari aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakannya Oke sepertinya sudah habis untuk aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan nah ini tadi sudah juga kita habis data untuk exhaust launchernya source launchernya nah ini tampilannya sudah berubah Oke sepertinya sudah aman jika sudah aman kita bisa download lagi ya kayak tiktok tadi tentunya kita coba kita download dan kita install ya Apakah nanti bisa error lagi atau restart atau mati hidup lagi tentunya setelah kita hapus tadi ya dan kalian kita coba download lagi nih berarti ini ke hang di aplikasi tiktok itu temennya jadi jika HP kalian terjadi seperti ini kalian bisa hapus dulu untuk aplikasi tiktok atau aplikasi yang besar ya ukurannya besar gitu temennya Oke sambil kita menunggu aplikasi tiktoknya terdownload kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan itu temennya Oke kita tunggu sebentar masih proses menginstall itu temennya kita tunggu sebentar memang sangat besar sekali lumayan besar untuk aplikasi tiktok ini temen Oke setelah terdownload nanti bisa kita tes langsung kita coba ya Nah ini sudah selesai selanjutnya tinggal kita buka dan kita tes kita putar ya Apakah masih ngeheng atau macet seperti tadi ya kita tunggu saja nah ini masih proses bisa kita lihat disini sudah bisa terbuka ternyata temennya jadi mungkin aplikasi tiktoknya ini tadinya ngebak atau ngeheng atau korup gitu ya Jadi kalian bisa ikuti tutorial ini dihapus dulu tiktoknya jika sudah normal baru kita download lagi temennya Oke bisa kita lihat disini ini sudah bisa dibuka ya Nah ini kalau tadinya kan hanya kalau dibuka langsung ngeheng layarnya dan dia restart temennya Oke ini tinggal kita login kan saja buat buka YouTube juga tadinya itu sangat berat ya nggak bisa gitu ya temennya sekarang kita tes kita coba buka YouTube nanti temennya Oke kita close ini kita coba putar lagi ke masih aman tidak ngeheng atau tidak restart atau tidak mati ya temennya Oke jadi seperti inilah cara mengatasi HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix lainnya jika terjadi bug restart seperti ini kalian bisa tutor ikuti tutorial ini temennya semoga saja video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Oke ini sepertinya sudah aman ya tidak restart lagi atau tidak mati lagi ya Nah ini sudah kita mainkan semuanya aman itu temennya Oke gitu saja akhirnya sudah terselesaikan jadi sudah kita ganti tombol ya ganti tes ganti baterai juga ternyata sama saja jadi kalian jangan panik kalian hapus hapus dulu jika sebelum dia restart itu ngeheng atau ngebug berarti itu ada aplikasi yang error ya temennya Oke itu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax